Indonesia, negara yang kaya akan suku, ras, agama, budaya, pemandangan alam, dan tak lupa dilengkapi dengan aneka kuliner yang menggoyang lidah. Hal ini bikin Indonesia jadi negara yang super unik dan punya banyak cerita. Di sisi lain, keberagaman tersebut menimbulkan banyak perbedaan. Salah satunya perbedaan cara pandang yang berujung adanya stereotip etnis. Bahkan, gak jarang stereotip itu jadi bahan bercandaan. Misalnya, orang Padang dicap perhitungan, orang Batak dicap galak, orang Sunda dicap matre, dan orang Jawa dicap gak enakan. Pernah denger beberapa stereotip itu gak, changemakers? Atau jangan-jangan kalau lu salah satunya yang pernah dicap kaya gitu. Menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2010, terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Banyaknya suku di Indonesia kemudian menghadirkan segmentasi kelompok dan stereotip etnis yang akhirnya memicu sikap intoleran. Nah, di episode kali ini, kita mau bahas tentang stereotip etnis di Indonesia dan kebenaran di baliknya. Yuk, ngobrol langsung dengan timcampaign.com yang pernah dicap stereotip ini. Nah, teman-teman tuh pernah denger gak sih stereotip kaya orang Batak itu galak, orang Sunda itu matre, atau orang Minang itu perhitungan? Pernah, pernah. Pernah, pernah. Pernah banget. Dibilang galak, awalnya ya rada takut juga sih, kaya padahal gak semua orang Batak itu galak. Dan galak itu kan kata sifat ya, artinya itu tergantung karakter masing-masing gitu. Jadi, sebuah kata sifat gak bisa dilekatkan untuk semua manusia gitu, apalagi tentang kesukuannya. Jadi, kalian pernah gak ngerasain aku galak? Orang belum kenal, tapi langsung judgemental gitu, kaya galak. Orang Batak kan siarnya itu kaya jadi pengacara gitu kan. Jadi, kaya orang-orang mikirnya udah galak, suka ngatur gitu kan. Kaya, wah seterusnya udah jelek banget gitu. Padahal kan itu semua belum tentu kan beda karakter yang tadi aku bilang sih. Jadi, karakter aku bukan berarti mewakili teman-teman satu suku semuanya gitu. Kalau orang Jawa sih emang mayoritas yang dari aku kenal. Dan aku rasa sebagai orang Jawa sendiri, seringnya tuh gak enakan, apalagi ke orang baru gitu. Jadi, emang gak bisa sepenuhnya disalahkan. Pengalaman langsung waktu itu kan aku kuliah lama di Malang. Selama tiga bulan itu aku gak pulang sama sekali ke rumah. Di Malang kan kebetulan cara kita berinteraksi sama orang itu kaya halus. Nah, terus setelah balik ke rumah, di rumah itu kaya beda banget sama di Malang. Ya, FYI karena rumahku ini kan di Jember. Sedangkan di Jember itu gak Jawa full gitu. Kayak setengah Jawa, Madura. Jadi, lebih gak kasar gitu kak. Ya, mungkin kalau tersok gitu sih. Ya, sebenarnya bisa dibilang bener banget sih ya. Karena kan Bali sendiri kan temannya pariwisata. Jadi, banyak banget wisatawan internasional ataupun domestik yang datang ke Bali kan. Dan emang stereotip seperti itu dan bener-bener ada sih di Bali. Bahkan aku sering banget baca pengalaman orang-orang yang liburan di Bali. Dan mereka tuh gak jarang mereka mendapatkan, apa ya, dianak tirikan gitu sama warga-warga Bali gitu kak. Aku juga pernah rasain sih kalau dikatain orang Minang itu perhitungan, pelit. Kalau dikatakan pelit sebenarnya setuju banget sih sama katanya Kak Intan tadi. Kalau sebenarnya kan itu terlalu objek ya kalau misalkan ngetahin orang kalau itu pelit. Padahal sebenarnya kita itu lebih kaya menghemat sih jatuhnya ya ibu. Ternyata nyata banget sih stereotip itu bener-bener aku liat sendiri dan kayak sempat lah beberapa kali ngerasain gitu sih, Rai. Misalkan orang-orang ke aku tuh jarang sih kayak langsung ngejudge, ah kamu mah matre gitu. Cuma mungkin sering banget denger emang kaya gitu dari dulu dan mungkin ada beberapa yang kaya diperhalus dengan kaya ngomong, aduh kalau misalkan sama orang Sunda mah gak bisa dibawa hidup susah gitu loh. Ada satu lagi sih senyari stereotip orang Sunda yang juga sering nih dikatakan orang-orang. Kalau misalkan biasanya orang-orang Sunda tuh nyinyir atau mungkin itu lebih ke karena kita tuh sebagai orang Sunda, gak tau juga ya kebanyakan gitu tuh kayak realistis dan kayak kalau ngomong tuh bener-bener kayak nyablak dan jadi mungkin dikira kayak gitu kali ya. Nah, dari banyaknya stereotip tadi, kira-kira gimana ya dampaknya terhadap orang-orang? Ya tadi itu stereotip yang bilang kalau terkesan pelit kayak gitu, jadi bagi dong minumnya sedikit, malah gak mau ntar takutnya kayak gitu kan. Itu masih ada gitu loh, pernah sih aku ngalaminnya kayak gitu dan itu di mata aku sendiri, tapi ya aku bawa oke, bawa santai aja sih. Kalau dampaknya lumayan banyak sih kalau menurut aku, malah bisa parah banget kalau kita hidup bener-bener gak bisa menerima perbedaan, kita bisa memutus tali silah turahmi gitu ya. Jadi hidup penuh dengan kecurigaan gitu. Terus akhirnya dampak ke diri kita karena kita nge-judge suku lain adalah kita jadi merasa superior gitu. Padahal kita semua sama di mata negara, sama di mata hukum, sama di mata Tuhan gitu. Jadinya kalau misalkan kita tuh terlalu mengkotak-kotakan, bisa-bisa kita tuh terus-terusan ada di ibaratnya di zona nyaman terus. Jadi kayak kita tuh gak bisa berkembang gitu loh. Misalnya aku temenan sama orang-orang yang itu-itu aja, yang dari suku-suku aku aja, aku tuh jadi gak berkembang dan cuma tahu itu-itu aja gitu. Jadi kayak ngerugiin diri sendiri juga sih. Karena stereotip negatif ini, kita cenderung ngeliat apa ya, nge-judge orang by its cover gak sih? Jadi kayak padahal kita gak tahu sebenarnya mereka nih orang seperti apa gitu. Setelah dengan percakapan tadi, bisa kita simpulkan bahwa stereotip etnis ternyata gak baik loh. Dan bahkan gak jarang malah memicu perpecahan yang harusnya gak terjadi. Lalu, bagaimana kuncinya hidup di tengah keaneka ragaman ini? Baik lagi sih ke kitanya ya, kayak gimana caranya kita itu bisa memandang kalau perbedaan itu bukan memecah belah, tapi perbedaan itu yang mempersatukan. Dan pokoknya lebih bersikap terbuka. Karena aku yakin sih Indonesia ini didirikan berdasarkan perbedaan. Stop merasa diri kita tuh superior. Sama aja semuanya gitu, temenanlah sama semuanya, jalinlah relasi sama semuanya. Karena kita gak pernah tahu kita akan berhubungan atau membutuhkan siapa nanti di kedepannya gitu. Menurut aku yang pasti kita harus menyadari sih perbedaan perbedaan yang kita miliki. Gak cuma dari suku-suku yang ada di Indonesia, tapi juga orang-orang di mancanegara juga ya, kita harus tetap menyetarakan mereka lah perlakukan dengan baik juga. Pokoknya ya, be kind to other sih jadinya. Nih sampai ada rumusnya nih, KPTS. Tanya dong, KPTS apa? Apa tuh ya KPTS? Apa tuh, Kak? KPTS itu adalah yang pertama, Kak. Kak itu kenali. Nah, jadi kadang tuh suka kita langsung jatuh tanpa kita kenali gitu kan. Padahal kita harus lanjut ke P. P itu pahami. Oh, ternyata kita harus cari tahu kan, kita bisa ngobrol, membuka ruang diskusi. Terus yang T, terima gitu. Kadang tuh kita udah tahu beda, tapi gak mau belajar menerima. Tapi memang belajar menerima ini proses ya, jangankan menerima perbedaan orang lain, menerima diri sendiri aja kita bener-bener ini ya, pergumulan juga gitu. Nah, tapi kalau kita udah kenali, pahami, dan terima gitu kan, akhirnya kita timbul yang namanya rasa S, sayang gitu. Dan makin sering kita diskusi, makin sering kita berteman, makin sering kehangatan itu tercipta, rasa sayang itu yang akan menimbulkan rasa percaya. Jadi, buat teman-teman yang sukunya beda-beda, coba deh kenali, pahami, terima, dan sayangi. Mari bersama kita hilangkan stereotip ini, dan pahami bahwa setiap orang dan etnis itu unik, memiliki tradisi, dan gaya-nya masing-masing. Berbuat baik dan bersama, bisa dilakukan dari manapun dan tanpapun, lewat aplikasi Campaign for Change. Mudah dan tanpa keluar ruang. Yuk, download sekarang di App Store atau Google Play Store, dan mengikuti berat-uang challenge-nya. Sub indo by broth3rmax